Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dunia Serangga. Teman, baru-baru ini para ilmuwan di Universitas Queensland, Australia menemukan bahwa superworm yang merupakan larva dari kubang Jerman atau Jopobos moriu ternyata sangat doyan memakan styrofoam. Kenapa ulat ini bisa memakan styrofoam? Sebelum kita masuk ke pembahasan ulat yang unik ini, dukung channel saya dengan klik subscribe, like, serta memberikan masukan dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Superworm atau yang dikenal sebagai ulat Jerman dapat tumbuh hingga berukuran 5 cm. Ulat ini biasanya dibudidayakan untuk sumber makanan bagi reptil dan burung, atau bahkan untuk dikonsumsi manusia di negara-negara seperti Thailand dan Meksiko. Dikenal sebagai superworm atau cacing super, larva dari spesies kumbang gelap Jopobos moriu diharapkan bisa menjadi dasar penelidikan di masa depan terhadap proses absikel sampah plastik berbasis mikroba. Hasil temuan dipublikasikan dalam jurnal mikrobas Genomics. Rinkle mengonfirmasi bahwa superworm dapat bertahan hidup dengan memakan styrofoam saja, dan bahkan berat badannya mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa cacing dapat memperoleh energi dari makanan polistiren. Rinkle juga berencana untuk melakukan lebih banyak penelitian yang bertujuan untuk menemukan enzim yang paling efisien, kemudian meningkatkannya jauh lebih baik melalui rekayasa enzim teman-teman. Produk pengurai itu nantinya dapat diberikan ke mikroba lain untuk membuat senyawa bernilai tinggi seperti bioplastik yang mampu menjadi pendaur ulang layak. Rinkle juga mencatat, meski superworm bisa berperan dalam mengurangi limbah plastik, fokus penelitian ini terletak pada mikroba khusus larva. Menurutnya, kemampuan pencernaan cacing bisa ditiru secara artifisial dan dimanfaatkan dalam skala besar pada bioreaktor dan fasilitas pengolahan plastik lainnya. Mereka yakin, hasil degradasi atau pemecahan oleh enzim mikroba khusus ulat super itu bisa digunakan untuk sumber energi bagi mikroba lainnya. Proses itu, kata peneliti bisa menghasilkan produk bioplastik berharga tinggi dan juga dapat menjadi inovasi baru dalam mendaur ulang styrofoam. Oke teman-teman, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang serangga-serangga yang hidup berdampingan dengan kita. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!